Pembesar di masa pandemi yang hingga kini masih melanda pembuat proses pembelajaran hingga usai dilaksanakan secara daring. Mahasiswa yang lulus di masa pandemi COVID-19 memiliki tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dalam menghadapi situasi tersebut. Selama masa pandemi, ruang-ruang pekerjaan semakin menyempit. Masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan proses pembelajaran diselesaikan hingga tahap akhir termasuk di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Seperti halnya yang dilakukan salah satu universitas swasta, Unjani. Para lulusannya pun mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat akhir atau wisuda. Meski sebagian dilakukan dengan cara daring dan digelar di rumah masing-masing. Mahasiswa yang lulus di masa pandemi COVID-19 menghadapi tantangan yang cukup berat. Pasalnya ruang-ruang pekerjaan semakin menyempit di masa pandemi COVID-19 sehingga kepada setiap lulusan untuk dapat berjuang lebih keras menghadapi situasi tersebut. Kita menyalahkan betul bahwa para mahasiswa ini, wisudawan ini lulus juga di dalam posisi yang susah, yang sulit karena masa pandemi. Kemudian sekarang mereka lulus, kemudian berikutnya kan tentu ada dua. Ada yang melanjutkan pendidikan, ada juga yang mungkin pengabdian, jadi pekerjaan. Pekerjaannya juga tahu sendiri bahwa di dalam situasi sulit ini. Tapi saya pikir kalau modal dasar bagus, tadi dapat dia ilmunya bagus, motivasinya tinggi, tadi kita udah kasih semangat. Saya pikir peluang itu selalu ada. Di saat-saat sulit, peluang itu harus ada. Ditambahkan pihaknya bakal terus mendorong Uncani untuk terus berkembang dan semakin meningkatkan kualitas serta mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan untuk memastikan setiap mahasiswa maupun SDM Uncani memiliki kualitas terbaik dan mampu bersaing di era 4.0.